selamat menikmati disini kita akan belajar lagi ya anak-anak setelah kalian liburan ya hari ini kita akan belajar tema 5 sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu sikap berdoa, tangan diangkat, tundukkan kepala, pejamkan mata, berdoa mulai kita haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabat dan keluarga keluarganya ila hadran Nabi Mustafa Muhammad SAW wa alihi wa ashabihi wa aswaji wa durriya di lawmul fatiha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmi At-Teen Iyaka Na'budu wa Iyaka Naastain Ihadina Surat Al-Mustaquim Surat Al-Ladhin An'amta Alayhim Khairi Al-Mustaquim 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 Ya, anak-anak Kita sudah berdoa Hari ini kita akan belajar tema lima yaitu inilah pengalamanku subtema satu pengalaman masa kecil Kalian punya pengalaman masa kecil ya, anak-anak? Nanti kita akan belajar disini ya Nah yang pertama kita akan belajar BKM dulu Menyebutkan bunyi sila kedua Pancasila Sebelumnya kita akan belajar tentang sila lima semua ya Yang pertama yaitu bunyinya sila pertama ketuhanan yang Maha Isa Simbolnya apa? Bintang Sila yang kedua bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab Ya dengan simbol rantai Sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia dengan simbol pohon beri Sila yang keempat dengan bunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Dengan simbol kepala banteng Dan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Dengan simbol padi dan kapas Ya anak-anak hari ini kita akan belajar akan mendalami tentang sila kedua Pancasila Yaitu bunyi sila kedua Pancasila dan simbol sila kedua Pancasila Apa bunyi sila kedua Pancasila? Kemanusiaan yang adil dan beradab Simbolnya apa anak-anak? Rantai Ya diingat-ingat ya Di sini kalian sudah tahu sila kedua Pancasila itu bunyinya apa Coba kita susun ya Menyusun teks sila kedua Pancasila Susunlah potongan kata-kata berikut sehingga menjadi sila kedua Pancasila Di sini ada tulisan apa? Dan adil beradab yang kemanusiaan Di dalam kota itu masih belum benar ya Masih acah Belum disusun Coba kita susun bersama-sama ya anak-anak sila kedua Pancasila Kira-kira Dari apa dulu? Kemanusiaan Ya betul Yang adil dan beradab Ya pintar kemanusiaan yang adil dan beradab Ya jawabannya sudah betul ya Bunyi sila kedua Pancasila yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab Ya anak-anak Tolong menolong merupakan pengamalan sila kedua Pancasila Apakah kalian masih ingat tadi ya yuk Bunyi sila kedua Pancasila Apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab Dan simbolnya apa? Di sini ada simbolnya Itu kalau bintang Bintang itu sila pertama Dan yang kedua tadi apa? Rantai Yang ketiga pohon beringin Keempat Kepala panteng Kelima Padida Kapas Lihatnya lagi Simbol sila kedua Pancasila apa? Rantai Ya Coba kalian belajar di rumah Atau latihan Menggambar simbol sila kedua Pancasila Ya anak-anak ya Ini kita akan belajar bahasa Indonesia Yaitu mengungkapkan kalimat pujian Ya Kalimat pujian Apa sih pujian itu? Pujian adalah mengatakan hal positif dengan jujur Jujur positif itu yang baik-baik Jujur tidak boleh bohong Itu pujian Kita memuji seseorang Dengan hal yang baik-baik Dan jujur Ya Memberikan pujian Dapat membuat orang lain senang dan termotivasi Kalau kita memberi pujian ke orang lain Orang lain itu pasti sesenang Kalian boleh memberikan pujian kepada orang yang berbuat baik Ya anak-anak ya Selanjutnya membaca teks percakapan tentang ungkapan pujian Nah disini yuk kita membaca bersama-sama Di rumah kalian membaca ya Tetap latihan membaca terus Supaya lancar ya anak-anak ya Yuk kita baca bersama-sama Bacalah teks berikut dengan seksama Mendorong dengan bertumpu pada tangan Merupakan salah satu gerakan senang Titus melakukan gerakan senang dengan baik Wayan memuji gerakan Titus Titus sangat senang menerima pujian dari Wayan Ya Ini percakapan antara Wayan dan Titus ya anak-anak Wayannya bilang begini Titus Kamu dapat melakukan gerakan senang dengan sangat baik Titusnya menjawab Terima kasih Wayan Bagaimana kamu bisa melakukan gerakan itu dengan baik Aku berlatih dengan sungguh-sungguh Apakah kamu mau mengajariku gerakan mendorong Titus Tentu saja Marilah kita berlatih bersama-sama Terima kasih Titus Sama-sama Wayan Ya Di situ Di dalam percakapan itu Ada ungkapan pujian Hira-hira yang mana anak-anak Ungkapan pujian itu yang membuat orang lain senang Ya Ada yang tahu? Beliau kasih tahu Yang pertama Titus Kamu dapat melakukan gerakan senang dengan sangat baik Itu merupakan kalimat pujian Di dalam percakapan ini Ya anak-anak ya Hanya satu di dalam percakapan ini Yang merupakan ungkapan pujian Yuk kita berlatih lagi Di sini ada lagi Kita berlatih lagi Menuliskan ungkapan pujian berdasarkan gambar Kalau tadi dengan percakapan Sekarang dengan gambar Perhatikan gambar di bawah ini dengan seksama Tuliskan pujian yang sesuai dengan gambar Di sini bulia punya gambar apa ya Di situ ada temannya sedang memberi makanan Kira-kira kalimat pujiannya yang baik yang bagus bagaimana Kalau seandainya kamu dikasih makanan sama teman Bagaimana? Kamu baik sekali Itu merupakan kalimat pujian Ya Beda kalau terima kasih Ya beda lagi Itu ungkapan terima kasih Ya Yang kita pelajari kali ini Ungkapan pujian Ya Kalau ungkapan pujian berbeda dengan ungkapan terima kasih Ya anak-anak ya Misalkan di situ diberi makanan sama teman Kira-kira kamu memujinya dengan kata-kata apa? Kamu baik sekali Boleh seperti itu Di sini ada gambar lagi Di situ misalkan Aisyah sedang menggambar Kira-kira ungkapan pujian kepada Aisyah Kamu memuji Aisyah bagaimana? Wah Gambar kamu bagus sekali Aisyah Nah Itu merupakan kalimat pujian atau ungkapan pujian Geruk ulangi lagi Wah Gambarmu bagus sekali Aisyah Ya Itu merupakan ungkapan pujian Ada lagi Di situ misalkan ada temanmu sedang memainkan musik Ya Kamu pandai sekali memainkan musik itu Nah Itu juga merupakan kalimat pujian Ada lagi Misalkan memberi Memberi barang kepada orang yang lebih membutuhkan Kira-kira Orang tersebut memuji Tetap sama ya Kamu baik sekali Nah itu juga merupakan kalimat pujian Ada lagi di situ Wah Ada yang sedang menarik Kira-kira kalimat pujian yang cocok apa? Wah Tarianmu bagus sekali Ada lagi Gerakanmu lincah sekali Nah itu merupakan kalimat pujian Nah itu merupakan kalimat pujian Ya anak-anak ya Mengerti? Sudah mulai mengerti? Ayo berhati lagi Mengungkapkan pujian secara lisan Apakah kalian dapat mengungkapkan pujian secara lisan? Perhatikan beberapa ungkapan lisan di bawah ini Rasti Rasti Tulisanmu bagus dan rapi Nah itu merupakan kalimat pujian Titus Kamu menyanyi dengan bagus Suaramu merdu sekali Nah itu juga merupakan kalimat pujian Wayan Kamu pintar menggambar Gambarmu terlihat sangat indah Nah itu merupakan kalimat pujian Sudah mulai mengerti ya anak-anak Tentang ungkapan pujian Ya Di rumah berhati lagi ya Oh masih ada lagi Melani Tarianmu sangat bagus Aku menyukainya Nah itu juga merupakan kalimat pujian Ya Sekarang kita akan belajar matematika Ayo bantu menghitung topi dengan tepat Mari kita hitung bersama Setiap kotak Setiap kotak berisi 10 topi Diingat-ingat ya anak-anak Setiap kotak Atau setiap baris yang sama Biasanya itu berisi 10 Ya Disitu ada Setiap baris Topinya dihitung ya Dari atas dulu Kesamping Ya itu ada 10 Terus yang baris kedua dihitung Itu juga ada 10 Dan yang baris ketiga Coba kita hitung bersama-sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ada 7 Topi yang berada di kotak berjumlah 20 Ya dilihat yang di kotak Karena 10 dan 10 Jadinya 20 Topi yang berada di luar kotak berjumlah 7 Mari kita hitung bersama Setelah 20 berapa? 21, 22, 23, 24, 25, 26, dan 27 Ternyata topi seluruhnya berjumlah 27 Ya anak-anak Selanjutnya menghitung benda di sekitar Disini buku-buru punya apa? Kue Kue-nya jumlahnya berapa? Ingat-ingat Barisnya berapa? Tiap baris ada 10 Kalau ada 2 baris berarti 20 Ditambahin baris yang ketiga Berapa? 1, 2, 3 Berarti 23 Gelas Gelasnya disitu ada berapa baris? 2 baris Kalau 2 baris berarti 20 Ditambahin baris yang ketiga kita hitung sama-sama Setelah 20 21, 22, 23, 24, 25 Jadi jumlah gelasnya ada 25 Ya anak-anak ya? Tidak mengerti? Ya Berarti kan hasil pengelompokan berikut Nah ini sama seperti tadi Cuma ini dikelompokkan Setiap kelompok ada 10 10 Jadi yang di luar kelompok dihitung Berapa kelompok itu? 2 Berarti 20 21, 22, 23, 24, 25 Selanjutnya ada lagi berapa kelompok? 2 21, 22, 23, 24, 25, 26 Ya anak-anak dihitung ya di rumah latihan ya Baiklah kita akan belajar SBDP ya anak-anak Di sini Kita akan menyanyikan lagu Bunda Piara dan Burung Nekak Tua Anak-anak Sudah pernah menyanyikan lagu Bunda Piara? Bunda Piara diciptakan oleh Pak Dal Ya Pak siapa? Pak Dal Ya Ayo kita menyanyi bersama-sama ya anak-anak Yuk Satu, dua, tiga Bila ku ingat lelah ayo Bunda Bunda Piara-Piara akan daku Sehingga aku basarlah Waktuku kecil hidupku Amatlah senang, senang dipangku 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 dipeluknya Namanya kesayangan Ya anak-anak yang belum hafal Boleh menyanyi atau berlatih dengan ayah atau ibu ya Di sini ada lagi ya Burung Kakak Tua Kalian sudah pernah dah Ya sudah pernah Menyanyikan lagu Burung Kakak Tua Pastinya sudah bisa semua ya Anak-anak ya Terus di sini ada juga Kepala Bunda Lutut Kaki Kalau lagu Kepala Bunda Lutut Kaki ini Dengan gerakan anggota tubuh Ya anak-anak ya Dengan gerakan apa? Kepala Bunda Lutut dan Kaki Ya Coba kita bernyanyi bersama-sama yang Burung Kakak Tua dulu Kita nyanyi sama-sama Burung Kakak Tua Hingga di jendela Nenek sudah tua Kiginya tinggal dua Tek dum Tek dum Tek dum La 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 Tek dum Tek dum Tek dum La 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 Tek dum Tek dum Tek dum La 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 Burung Kakak Tua Ya Sedang nyanyi bersama-sama ya Terus untuk yang lagu Kepala Bunda Lutut Kaki Kalau di rumah sambil digerakan Digerakan Kepala Bunda Lutut Kaki Lutut Kaki Kepala Bunda Lutut Kaki Lutut Kaki Mata Telinga Lutut Kaki Lutut Kaki Ya anak-anak sambil bernyanyi bersama-sama di rumah Selain itu kita juga akan membuat hiasan rantai dari kertas Nah apa itu ya hiasan rantai dari kertas Sesuai dengan simbol silah keberapa yu rantai Silah kedua Nah disini alat dan bahannya yaitu kertas warna-warni Kalian tahu ada kertas warna-warni Tulis penggaris, pensil, gunting, lem, dan stapler Cara membuatnya bagaimana? Yang pertama siapkan kertas yang akan digunakan Nah disitu ada gambarnya ya Contohnya kertasnya seperti itu ya Yang kedua buatlah potongan-potongan kertas berbentuk persegi panjang Dilihat gambar nomor dua Bentuknya persegi panjang Yang ketiga buatlah kertas berbentuk cincin Ya lintaran di status ya Yang keempat buatlah cincin berikut dengan cara mengaitkan dengan cincin sebelumnya Jadi dikaitkan anak-anak ya Digabung, disambung menjadi satu Ya yang kelima gabungkan kedua ujung rantai menjadi satu Ya digabung menjadi satu Jadi itu ada gambar kelima Nah ini coba kalian dengan orang tua Ya tugasnya apa? Nah tugasnya membuat rantai dari kertas Di foto dikirim sesuai dengan link ya nanti ya Untuk hari Senin Untuk hari Senin tugasnya seperti ini ya anak-anak ya PCOK kita akan belajar mempraktekan gerak saling mendorong dengan bertumpu pada tangan Nah disitu ada gerak mendorong Mendorong bersama teman Kalau mendorong itu sendirian apa? Berpasangan Berpasangan sesuai dengan gambar Perhatikan cara melakukan gerakan mendorong dengan bertumpu pada tangan berikut Yang pertama Pilihlah teman untuk dijadikan pasangan berlatih Temannya dibilih setelah itu Yang kedua posisi badan tegak dengan salah satu kaki berada di depan Kakinya di depan yang satu Di depan yang satu di belakang sesuai dengan contoh Terus berdirilah berhadap-hadapan dengan teman kalian Ya berhadap-hadapan Yang keempat letakkan telapak tangan kalian pada telapak tangan teman Nah tangannya dijadikan satu dengan temannya Yang kelima lakukan gerakan mendorong setelah terdengar apa-apa dari guru Nah kalian sudah mendorong Yang keenam Hentikan gerakan mendorong setelah ada perintah berhenti dari guru juga Ya anak-anak ya Disitu ada gambarnya Kalian boleh berlatih dan didampingi orang tua Ya Kalian berlatih latihan gerakan mendorong boleh dengan saudara Ya Tapi ingat harus didampingi dengan orang tua ya anak-anak ya Gerakan mendorong dengan bertumpu pada tangan dapat melatih Kekuatan otot kaki dan tangan Nah disini ada lagi Disitu ada gambar apa ya Nah disitu ada gambar bergantung Ada teman-teman yang bergantung di palang besi Ya kita baca bersama-sama dulu yuk Wayang dan teman-temannya gemar berolahraga Mereka berlatih bergantung di palang besi Olahraga dapat membuat badan sehat dan bugar Olahraga bergantung dapat melatih kekuatan tangan dan keseimbangan Tempat bergantung terbuat dari besi Karena kuat dan kukuh Ketika berlatih kalian harus berhati-hati Mintalah guru atau orang tua untuk mengawasi ketika kalian berlatih Ya anak-anak ya Jadi Kalian kalau mau berlatih bergantung di palang besi harus diawasi orang tua Baiklah anak-anak hari ini kita sudah belajar apa saja ya Kita sudah belajar bunyi dan simbol silap Kedua panca silap Terus ungkapan pujian Ya contoh-contoh ungkapan pujian Terus menghitung benda Terus menyanyikan lagu ya Yang padahal kita nyanyikan Lagu apa saja Bunda piara Burung kakak tua Kepala bunda lutut kaki Yang belum hafal Latihan lagi bersama orang tua Selanjutnya kita belajar apa tadi Gerak saling mendorong dengan bertumpu pada tangan Ya ada lagi tadi Yang bergantung di palang besi Ya anak-anak Sudah pelajaran hari ini Cukup sekian dari buku dulu ya Kita berdoa sebelum pelajaran selesai Tangan diangkat Tundukkan kepala Pejamkan mata Berdoa mulai A'udhu billahi minash shaitan rajeem Bismillahirrahmanirrahim Cukup sekian dari buli ya Tetap semangat Belajarnya di rumah Belajarnya di rumah Jaga kesehatan ya Anak-anak ya Buburu akhiri dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh